Bagi saya, sepeda bukan hanya satu hobi atau satu pekerjaan saja, tapi sepeda merupakan kehidupan. Nama saya Diattonur Arief Prayogo, asal saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Saat ini saya bergabung dengan tim KGB Racing Team. Saat ini saya sedang menjalani training camp bersama Platnas. Balap sepeda untuk menghadapi event SEA Games di Vietnam. Ada adrenalin yang timbul ketika kita di atas sepeda, terus menghadapi jalan, terus ada kontur jalannya, naik turun, ada motor, ada mobil. Awal-awal saya mencoba untuk mengikut di komunitas kecil di tempat saya tinggal, timbul rasa seperti ketagihan gitu. Seperti, ini sepeda kok, impactnya ke badan kok seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk latihan tiap hari, lebih giat lagi, lebih giat lagi. Akhirnya, akhir tahun 2011 itu ada kompetisi yang levelnya nasional, habis itu saya join. Nah, disitulah permulaan awal saya memilih kenal pas sepeda. Di atas sepeda kita harus menaklukkan satu tanjakan, atau kita harus menyelesaikan satu rintangan, yaitu menjadikan kita itu belajar gimana sih caranya kita untuk hidup, untuk menyelesaikan satu masalah, untuk menyelesaikan satu rintangan. Terima kasih telah menonton! Robbin Ivo ini tergolong sepeda yang teringan di kelas dispread. Kenapa? ya, karena dilihat saja dari segi tubinnya ini, tubinnya sangat kecil-kecil, sangat ikis, tapi stiffness. Itu poin penting ya. Untuk sepeda all-round, untuk tipe yang untuk climbing. Jadi, tubin yang kecil, tapi kuat. Nah, itu bunyinya. Terus, selama beberapa bulan saya pakai Robbin Ivo ini, sepeda ini mempunyai kelebihan lain selain ditanjakan. Jadi, untuk maintenance speed di jalan rolling, itu sangat enak. Itu saya rasakan, dan power saya bisa stabil. Di saat turun maupun naik, itu enggak lost power. Terus, bentuknya yang integrated, serba integrated ini memberikan aeroflow yang bagus untuk angin. Jadi, bisa dikatakan, jika sepeda ini aerodinamis. Harapan saya bisa menampilkan yang terbaik di acara SEA Games Vietnam 2022 ini dengan nomor individual time trial. Semoga, apa yang kita usahakan selama ini di tim nasional ini bisa membuatkan hasil di sana. Terima kasih telah menonton!